Tim Basarnas Gabungan berhasil menemukan korban pemana ikan atas nama Ruiter Takalamingan dalam keadaan meninggal dunia. Korban ditemukan tepat di sekitaran dermaga pantai NDC Desa Molas, Kota Manado pada minggu sore. Dari data yang diterima pihak Basarnas Manado, awalnya korban bersama rekannya hendak menyelam untuk memana ikan. Namun akhirnya korban tenggelam dan tidak kunjung muncul ke permukaan. Mengetahui informasi ini, Basarnas Manado dan tim gabungan lainnya langsung menuju lokasi untuk melakukan pencarian. Alhasil korban berhasil ditemukan meninggal dunia. Tampak para personil mengenakan APD lengkap sebagai bentuk antisipasi pencegahan COVID-19. Jenasa atas nama Ruiter Takalamingan 51 tahun langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Kepala Kantor Sarmanado Suri Sinaga membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia menyampaikan terima kasih kepada semua personil gabungan yang sudah ikut membantu mencari korban. Saat sore, dapat kami laporkan. Setelah kami dapatkan laporan masuk ke Kantor Sarmanado, tim Sar dari Kantor Sarmanado langsung menuju ke lokasi di mana LKK tersebut korban hilang. Pada saat korban hilang, semua personil langsung menuju ke sana dengan menggunakan jalan darat dan kemudian melakukan pencarian di permukaan. Setelah itu, tim melakukan penyelaman sampai dengan sore hari. Pukul 16.55 korban ditemukan oleh Tim Sar Kehubungan. Kepala Kantor Sar Suri Sinaga mengimpa warga untuk dapat berhati-hati jika hendak melakukan penyelaman tanpa alat bantu pernafasan serta dapat memperhatikan cuaca agar tidak mengancam diri sendiri.